Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Linglung adalah perubahan mendadak pada otak yang menyebabkan kebingungan secara mental dan juga gangguan emosional. Kondisi ini membuat penderitanya sulit berpikir, mengingat, tidur, mengusatkan perhatian, dan banyak lagi. Linglung bisa dialami seseorang karena beberapa sebab, biasanya hanya bersifat sementara dan seringkali bisa diobati secara efektif. Linglung adalah memburuk atau berubahnya keadaan mental seseorang yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu dalam satu hingga dua hari. Penderitanya bisa menjadi kebingungan atau lebih bingung dari biasanya, atau ia bisa jadi mudah mengantuk. Penis ini bisa membuat penderita dan orang di sekitarnya terganggu bahkan terdekat, terutama bila mereka tidak tahu apa penyebab dari perubahan mendadak ini. Linglung bisa berkembang dalam jangka waktu pendek dan naik turun di siang hari. Gejala klinis dari gangguan mental ini bisa berbeda-beda, tetapi biasanya berkembang bersamaan dengan gangguan sikap psikomotor seperti hiperaktifitas atau hipoaktifitas dengan meningkatnya aktivitas simpat teknik dan gangguan tidur. Alih kesehatan membagi kondisi ini menjadi tiga jenis berdasarkan gejala-gejala yang dialami seseorang. Ketiga jenis ini adalah hiperaktif, hipoaktif, dan campuran. Berikut pembahasannya. Linglung atau delirium hiperaktif Orang dengan jenis linglung ini biasanya tampak gelisah, kelihatan tidak tenang, misalnya sering berjalan bolak-balik, menolak dilayani atau merespon bantuan dengan cara agresif, kelihatan waspada berlebih. Penderitaan delirium tipe ini bisa dengan mudah mengalami tekanan karena tidak mengerti mereka ada di mana atau karena kehilangan dicek waktu. Mereka juga mungkin berhalusinasi bahwa orang-orang di sekitar mereka sedang berusaha menyakiti. Dua, linglung atau delirium hiperaktif Orang dengan jenis linglung ini biasanya menarik diri, menyendiri, dan merasa kelelahan, mengantuk, tidak bisa fokus saat mereka sedang terjaga. Linglung jenis ini sering dikenali karena sangat tenang. Beritanya mungkin juga akan makan lebih sedikit dari biasanya atau jadi lebih jarang beraktifitas. Mereka juga biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Tiga, linglung atau delirium campuran Orang dengan gangguan jenis ini kadang-kadang menunjukkan gejala hiperaktifitas dan kemudian menjadi hipoaktif. Gejala-gejalanya akan berganti-ganti dari satu hari ke hari berikutnya atau bahkan dalam satu hari yang sama. Penyebab linglung yang pasti masih belum sepenuhnya dipahami. Namun penyebab berikut ini bisa jadi pemicu seseorang mengalami linglung. Satu, gangguan neurotransmisi Berlebihnya dopamin bisa menyebabkan delirium hiperaktif yang berhubungan dengan meningkatnya acetapolin, jarodipaminegri, dan koling negri atau tumpang tini di otak. Hal ini menjelaskan mengapa reseptor dopamin mempengaruhi kadar ocytisolin dan menjelaskan terjadinya kondisi lingkung termasuk dalam bentuk hiperaktif dan hipoaktif. Dua, stres kronis dan respon terhadap stres akut Stres berkepanjangan akan mengaktifkan sistem sarap simpatetis dan aksis kelenjar hopatolamus, hipofisis, suparerenal yang akan meningkatkan kadar cytokin dan menyebabkan hiperkotrisolisme kronis dan mengakibatkan berubahnya fungsi hipokompampus. Tiga, cedera syarap Linglung yang berhubungan dengan cedera syarap langsung bisa disebabkan oleh berbagai gangguan metabolis atau iskemik terhadap otak. Hipoksemia, hipoglisemia, dan kekacauan metabolisme lainnya bisa menyebabkan menurunnya energi yang kemudian akan mengganggu sintesis dan pelepasan neurotransmitter serta juga gangguan terhadap impuls sarap di seluruh jaringan yang berhubungan dengan perhatian dan kondisi. Alih kesehatan seperti dokter atau perawat akan memastikan apakah seseorang mengalami lindung atau tidak berdasarkan riwayat kesehatannya, bagaimana dan kapan gejala-gejala mulai muncul, kemudian melakukan pemeriksaan. Jika pasien mengalami disorientasi, konseling bisa membantu mengembalikan pikirannya yang terpencar. Konseling juga digunakan sebagai perawatan bagi pasien yang lingkungannya disebabkan oleh penggunaan obat atau alkohol. Pada kasus-kasus ini, konseling bisa membantu pasien berhenti dari kebiasaan menggunakan zat-zat yang menyebabkan linglung atau delirium. Pada semua kasus linglung, konseling ditujukan untuk membantu pasien merasa nyaman dan menyediakan ruang yang aman bagi mereka untuk mendiskusikan pikiran dan perasaan mereka. Demikian pembahasan mengenai seseorang yang mengalami lingkung beserta gejala dan penyebabnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tulis komentar Anda di bawah. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Alu Sehat. Terima kasih telah menonton!